Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya mau bikin video masalah ban ya ban yang kadang-kadang itu pas dibolokin mentok ya kepernya nih sebenarnya ini videonya udah ada ya tapi banyak juga yang masih komen mungkin belum sempat lihat ya ini akan saya, ini mumpung dibuka ya mumpung dibuka bannya ini baru ganti ya mumpung dibuka bannya, nanti akan saya jelaskan ini kan lebih jelas ya, soalnya banyak dilepas untuk teman-teman ini khususnya supir ya kan banyak banget ya, kadang-kadang pas buat belok ke kiri itu banyak banget ke kanan itu pendek atau sebaliknya, ke kanan itu banyak banget beloknya ke kiri itu sedikit ya mentok ya ini ya, di sebelah kanan, sebelah kiri itu ada setelahnya nih, ini disini ya disini nih ini akan saya jelaskan ya pelan-pelan ya biar masuk nih terkadang, kalau pas belok ini kan roda kanan ya biasanya kalau pas belok, terkadang ban yang bagian belakang ini mentok keper nih kan suka ada ya ban yang menggilap tuh, itu bekas ban bisa di sebelah kanan bisa juga di sebelah kiri ya ini sebelah kanan-kiri ada setelahnya ya ini saya mau lihat yang sebelah kiri aja ya biar lebih jelas gambarnya biar lebih terang ya ini mumpung banyak dibuka ya jadi biar lebih jelas coba di belakang kanan terus, 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 terus nah, ini ya ini ya ini ya caranya caranya kayak gini caranya caranya ya ini yang bagian dalam biasanya pakai kunci 17 dan untuk kepala bautnya pakai kunci 14 ya yang dalam kenurin dulu nah udah kenur ya taruh ya nanti kepala bautnya kita putar tergantung kebutuhan ya kurang masuk apa kurang luar nih nah ini ya ini kan nanti ya kalau pas kita putar ini setelah di putar ini mentok ke sini nih ya ini bot ini mentok ke sini ya ini kan roda sebelah kiri nih ya misalkan ya pas belok ke kiri ini 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 terlalu masuk ya kalau nggak termasuk terlalu masuk kadang-kadang ini hilang nih untuk setelan ini sering banget hilang ya kalau misalkan ini ada bekas ban yang sering ini hilang ya dan untuk penggantian nggak harus kayak gini nggak yang penting ini kan yang penting baut 17 geratnya gerat halus jangan gerat kasar ini sering hilang banget ya ini sering saya ngalamin ya untuk pemasangannya udah ada videonya ya jadi kalau mau nyetel ya setiri atau kanan kiri biar nggak mentok ini posisinya ban kanan kiri digantung ya jadi nanti jangan nggak digantung nanti kalau nggak digantung kita nggak tahu ya kan setelah setel kita cek dulu ya ini kalau udah mentok kesini ini mentok nggak kalau mentok berarti terlalu dalam kalau nggak terlalu dalam sininya hilang ya ya ini contoh aja ini bukan bawahnya ini cuma contoh ya jadi caranya kayak begini caranya ya ini ya mulutnya kendorin dulu setelah kendor kalau kurang masuk tinggal masukin kalau kurang keluar tinggal keluarin nanti setelah setel jangan lupa kenyangin lagi ya tokonya apa kalau gantungnya kadang-kadang ini hilang jadi ya ini untuk teman-teman supri ya barangkali ya setelahnya belok ke kanan dikit atau sebaliknya ya belok ke kiri dikit itu yang di setel bagian nah ini ya ini sebelah kiri sama sebelah sana ya kanan ada setelahnya jadi nanti waktu setel didongrak ya bahannya digantung nanti kita cek ya kalau misalkan bahannya mentok keper ini juga disini nih terkadang ini hilang ya sering banget hilang ya ini kan roda sebelah kiri ya jadi kalau pas belok ke kiri bahannya mentok kesini berarti ini posisinya terlalu masuk ya jadi dikeluarin lagi biar bahannya nggak mentok ya nggak mentok pair untuk yang belakang sebelahnya juga yang sebelahnya juga sama caranya sama ya tapi yang sering ini hilang nih dan kalau hilang belinya nggak harus kayak gini nggak yang penting bau 17 jeratnya terlalu halus ya pakai mur buat pengunci nanti setel ini dikencengin ya jangan sampai kendor nanti kalau kendor ini pasti lama-lama akan jatuh hilang nih udah sering banget ya pokoknya intinya kalau bahannya mentok keper yang sering nih hilang tapi kalau belum hilang disetel aja ya dua-duanya ada ya cara setelannya kayak tadi nih ya ini dibuka dulu murnya dikendorin lalu kita ini puter tergantung kebutuhan ya kalau misalkan ini mentok berarti ini kurang panjang tapi kalau misalkan yang sebelah kanan yang mentok nah berarti ini kurang masuk ya tinggal nanti sesuaikan ya waktu ngecek yang penting waktu perbaikan setelan ini posisinya gantung jadi nanti kalau kita belok langkiri biar lebih mudah ya ini ya sering-sering aja ya mumpung ini mumpung banyak dibuka jadi kalau pengen lihat yang jelas ada videonya ya waktu ini ya waktu pas pernya mentok keban maksudnya banyak mentok keper itu karena ini hilang ada videonya kalau enggak setel juga ada ya ini cuman ganti buat aja terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih